Intro Halo sahabat sebuah Perwakilan hukum aktor Korea Selatan Lim Miho mengambil tindakan pada semua komentar jahat di media sosial tentang aktor tersebut Dikutip dari Sompi melalui firma hukum Li Wu pemantauan sedang dilakukan ke semua konten yang melanggar hukum Li Wu saat ini sedang memantau postingan yang melanggar hukum atau komentar jahat mengenai aktor MGM Entertainment Lim Miho tulis firma itu dalam sebuah pernyataan resmi berisi serangan pribadi yang tidak masuk akal pelecehan, penyebaran informasi palsu, dan rumor jahat Lim Miho sendiri kembali ke layar kaca dengan serial The King Internal Monarch. Sebelumnya ia vakum karena wajib militer sejak Mei 2017 Dilansir dari Straight Time yang mengutip Never secara total Lim Miho memiliki pengikut sebanyak 65 juta jumlah tersebut terdiri dari 17,4 juta di Facebook 16,7 juta di Instagram 2,9 juta followers di Twitter dan 28,6 jumlah followers di Weibo situs mikro blogging China Lelaki berusia 33 tahun itu telah memerankan banyak drama dan film seperti Boys Over Flowers pada tahun 2009 City Hunter 2011 The Hair 2013 dan Legend of the Blue Sea 2016 Lim Miho juga tampil dalam film GAM Nam Blues tahun 2015 Sementara itu setelah dinantikan Kim Boon dan Lee Dong Buk dikonfirmasi membentangi drama terbaru garapan TVN bertajuk Jill of the Nine Child Kedua aktor tersebut lantas akan beradu akting dengan aktris Joe Bu Ah Sejak muncul kabar menyebutkan bahwa Kim Boon dan Lee Dong Buk akan beradu akting dalam drama yang sama sukses membuat publik histeris Pasalnya dua aktor tampan ini memang dikenal punya banyak penggemar GVN selaku stasiun televisi yang merilis sejumlah foto sesi pembacaan naskah perdana yang dihadiri oleh jajaran pemain dan kru produksi termasuk Kim Boon, Lee Dong Buk, serta John Boa Lee Dong Buk akan berperan sebagai Gomi Ho bernama Ye Jiyeon yang sangat karismatik Sebagai informasi, Gomi Ho atau Ruba Berekor Sembilan adalah makhluk siluman yang muncul dalam cerita rakyat Korea Selatan Di sisi lain, John Boa akan memerankan karakter Nam Ji Ah seorang produser yang menjalankan program tentang estitas supranatural Dia diceritakan sebagai sosok yang pemberani dan tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya Bergabung dengan mereka adalah Kim Boon yang akan tampil dalam drama setelah 4 tahun vakum sebagai Riang, saudara tiri Ji Jiyeon Riang adalah Gomi Ho yang berbahaya dan memiliki emosi yang tidak stabil Dia akan membawa beragam konflik dalam drama ini Menyusul kabar ini, sebagian besar para pencipta K-drama mengaku memiliki ekspetasi tinggi untuk proyek akting terbaru yang dibintang oleh Lee Dong Buk John Boa dan Kim Boon tersebut Meskipun cerita tentang Gomi Ho sudah dihabut di layar kaca ketiga aktor tersebut dan aktris ini cukup api Ketiga pemeran utama drama Jail of the Nine Child tidak hanya memiliki kemampuan akting yang mampuni tetapi juga penampilan visual yang sulit untuk diabaikan Bahkan tidak sedikit penggemar yang menyebutkan betapa beruntungnya John Boa bisa didampingi oleh dua aktor tampan Lee Dong Wook dan Kim Boon highlight sebab atau descerbarni tersebut berat Saya rasa ter延.- menjual